Halo Halo Siska gimana punya kabar sehat 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 dong masih masih imut nih betul imut atau imut-imut dari lahir Mas Oh dari lainnya imut ya jangan salah loh ya nanti ini ganti amal arit pot ngobrol di channelnya Pak Pecak untuk isi konten saya ngobrol kemuka saya baru sekali ini ketemu ini pas ada acara virtual jadi bisa asli dari mana di Jampol Belum Gadung Karangmalang Sragen di Jampol Belum Gadung Karangmalang Sragen masih imutin usia berapa awas usia yang berapa tahun 21 tahun 21 tahun status status single single itu kuliah kuliah di isi Surakarta isi Surakarta sudah lama berkecimpung di dunia seni lumayan sudah lama dari kelas 3 SD oh 3 SD hmm pertama kali itu petasi ketapa apa lomba-lomba karawitan lomba karawitan berarti alumni dari SD Mojojo 3 Mojojo 3 apakah satu linting dengan Farid ya Wow Farid kendang EKMB berarti kiasa angkatan diisi ya sama Farid juga dulu yang pertama kali ngajar kerawitan siapa di di Majarajah Pak Gino Pak Sugino sama busur Pak Gino sama busur kok bisa tertarik kerawitan mungkin nggak basicnya disitu sama keburuan dari keluarga ibu 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 juga seseniman Bapak Bapak enggak Oh enggak tapi tapi dulu pegangnya ujian apa dulu ya vokal Oh vokal Gerong atau vokal pertama kali Gerong itu lancaran apa Hai udah lumayan lupa lancaran apa ya Hai udah lumayan lupa masih lama banget itu seke oke Hai apa ya udah beberapa tahun yang lalu busway ya eh dulu kalau nggak salah karena Ege-Majorjo itu pernah lagi serakin juara satu ya tingkat provinsi itu Dulan Menyang Solo masih ingat nyanyi setelah di nggak ada gambarannya nanti Gak lah lumayan solo gitu Nanti kalau salah dekat aja Nanti kalau sana dekat aja enggak apa-apa enggak ada laras mas Wow enggak ada ya sebagai juan ya ya oke nanti tak bersih nanti saya edit supaya bisa sekarang ada Kiron di deket pentingnya kamu kok oh groggy ada Mas Kiron RON musik ada apa siapa atau tertarik sama Mas Kiron atau gimana dari SD Mojorjo terus ke SMP SMP Karangmalang Karangmalang 12 Karangmalang satu SMA-nya SMP juga SMA-nya Man Satu Seragen Oh itu di dunia seni itu juga disupport sama orang tua ya di support selain lagu Jawa lagu pop lagu sudah ada yang paling kamu sukai apa-apa Hai lagu Malaysia lagu Malaysia atau menduk lagu Indonesia wabaya ngopo lebih menyentuh apa sih disentuh kok kelihatannya menyentuh itu apa ya disentuh pengalamannya oh pengalamannya so sweat ya hehehe 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 eh Dek Siska oh itu mulai ke Campur Sari tahun berapa kalau Campur Sari dari SMA SMA dulu ikut grup mana grup apa ramadhan ini atau enggak ya apa itu wasis budoyo wasis budoyo di sekitar tahun 2000 tahun 2014-2015 itu kelas SMA ngomongmu masih single atau udah punya pasangan single-nya 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 kok perlu abad putus sih kok tenang single-nya baru aja putus ada emang dalam perjalanan cinta apalagi masih remaja itu terkadang putusnya memutusnya memutusnya mungkin beda-beda apa beda pola pikir sama profesinya beda oh saya yakin kamu sama Mas Kiron itu juga beda beda keyakinan juga ya sama masih itu juga sama kalau sama Mas Kiron mungkin yakin mau tapi enggak tahu keyakinan kamu sama Mas Kiron bagaimana oke 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 nanti habis lulus di dari isi apakah ada cita-cita untuk melanjutkan kuliah S2 atau langsung rapi tertimbok kerja dulu mungkin kalau S2 nanti keberatan ngopong sekolah kekagutan S1 aja udah mau mau putus-putus nggak kuat spesinya apa spesialnya kan jurusan kerentan apa spesial Hai kendang-kendang untuk RKG selain kendang Hai repab sih repab kalau pindah itu agak Hai cengkoknya agak lupa cengkoknya agak dosen yang paling kamu sukai siapa paling favorit desain ini sih Hai nanti jauh dipocornya masih enggak enggak mungkin tak bocorin sudah yakin enggak akan saya enggak bilang ke siapa-siapa paling pada denger sendiri di luar YouTube-nya Hai kalau dosen repab Mas Nanang Mas Nanang masih single orangnya Iya waduh so sweet wish juga ini terus terus kalau dosen kendang itu Pak Darno Pak Darno juga single Pak Darno Enggak udah peristri jadi untuk di sindang sendiri juga Pak sudah pengalamannya untuk vokal sendiri Pak Yato ya yang memikirkan ya Pak Yato saat ini kemampuan di sindang sudah gendeng-gendeng juga memasai ya lumayan karena apa ini kan semester itu pernah udah penjauhan jadi akhirnya karena kurang-kurang apa terlalu berat mungkin kalau mau ambil pengerawit jadi mau adreskripsi saja Oh karyatulis maki isi itu betulan saya juga alumni sana tahun 2002 masuk 2006 nanti kakak tinggal sih iya 2006 saya udah lulus kaki sih eh di sana ada dosenmu Mas Nandar Pak Nandar ngomong-ngomong nanti kiranya mau menikah diusia diusia sekian saya harus sukses jadi punya kemauan sehingga semangat paling tidak kan usia sekian kan dipikir juga kan orang berumah tangga itu ketika kamu punya anak nanti hanya kamu sudah dewasa itu jangan sampai kamu sudah tua jadi juga dipikirkan itu termasuk piron terus lompu-lompu itu nggak ngerak piron mungkin di umur 23-24 23 berarti rong tahun Kak sudah sinyal sinyalnya sudah terbuka untuk yang nonton ini jadi mungkin dua tahun lagi nih Jek Siska sudah menjadi pendamping hidup dari kalangan seniman seniman atau ulang biasa atau spesial kalau maunya ya seniman seniman kok seniman karena Hai kalau sama seni tuh bisa saling mengerti misalnya mengerti sama lain kalau bela profesi nggak nggak semuanya tahu posisi seni tuh kayak gimana orang seni kayak gimana pergaulan anak seni itu seperti apa gitu jadi memang pengennya juga pendampingnya dari kalangan seniman juga ya yang yang pas yang pasti dari kalangan apapun nggak masak yang penting bisa saling pengertian saling mengerti sukses terus-terusan Siska jangan pernah kuas akan prestasi yang kamu capai saat ingat di atas langit masih ada pelangin sampai jumpa untuk part kedua untuk pertama kali sekian jangan lupa like like comment and subscribe channelnya Pak WCOK terimakasih Desi Siska